Pasca pertemuan Wali Kota Solo, Gibran Rakyabumingraka dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memunculkan secuma tafsir soal komunikasi maupun niat dari pertemuan ini. Setelah Walkot Gibran akhirnya memposting juga jamuan makannya bersama dengan sejumlah tokoh lainnya. Lalu pesan apa yang ingin disampaikan dan untuk membahasnya lebih dalam, kami akan menanyakan langsung pada Wali Kota Solo, Gibran Rakyabumingraka. Selamat malam, Mas Gibran, Mas Wali, apa kabar? Halo, selamat malam, baik. Alhamdulillah dalam kondisi sehat dan kemudian ada pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, Mas Ege. Selamat malam, apa kabar? Malam, malam, Mas Wali, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kondisi sehat semua, begitu para narasumber saya akan langsung bertanya ini kepada Mas Wali. Setelah kemudian beberapa hari publik akhirnya berkomentar, semua pihak berkomentar, kemudian Anda mengupload sejumlah foto dengan judul mukbang bersama tokoh, begitu. Mas Wali, apakah ini kemudian adalah langkah meredam, begitu, terutama dinamika yang terjadi mungkin di internal PDIP, begitu, Mas Wali? Memangnya ada dinamika apa? Tidak ada dinamika apa-apa. Jadi pesan apa sebetulnya Mas Gibran yang ingin disampaikan setelah kemudian dengan Pak Anies, Pak Ganjar, yang ternyata katanya letos begitu? Adakah tertentu yang ingin Anda sampaikan dalam postingan itu, Mas Gibran? Pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya ini adalah orang yang suka jajan, suka kulineran, itu saja. Oke. Baik, ini berarti bisa dimaknai... Eh, jangan nantau, Mas. Baik, ini berarti artinya bisa dimaknai hanya silaturahmi kah, begitu? Atau kemudian ada semacam... Iya, iya, silaturahmi. Ini kan kebetulan bulan ini, bulan November, Solo sedang jadi ini ya, tuan rumah banyak event, event nasional. Kita ada Haul Habib, yang kemarin dihadiri oleh Pak Anies. Besok kita jadi tuan rumah Mutamar Muhammadiyah. Itu didatangi juga oleh banyak ini, banyak tokoh-tokoh. Lalu ada Munas Hidmi, itu banyak tokoh-tokoh juga. Jadi ini memang Solo ini memang sedang lagi kedatangan tokoh-tokoh. Dan saya tidak mungkin melewatkan kesempatan baik ini untuk bersilaturahmi sekaligus berguru pada para senior itu. Itu saja. Baik. Berarti Anda menepis ya ketika ada anggapan ini berhubungan dengan momen politik, Pilpres, Pilgub di 2024. Berarti ini hanya kemudian jamuan tuan rumah begitu ya, Mas Gibran? Iya, saya sebagai tuan rumah, beliau-beliau sudah meluangkan waktu untuk jauh-jauh terbang ke Solo. Ya saya harus menjamu dan mendampingilah sampai acara selesai. Oke, baik. Saya akan coba menanyakan bagaimana kemudian perspektif dari Mas Ege begitu. Apakah kemudian jamuan makan ini bisa kita maknai sebagai publik, kita tafsirkan begitu? Itu ini menjadi sesuatu hal yang lebih dari sekedar jamuan makan begitu, Mas Ege? Bram dan para pemirsa, Mas Wali, saya harus mengakui bahwa gaya berkomunikasi Mas Wali ini unik ya. Latar belakangnya kalau tampil di zoom unik, terus wajahnya juga kalau berbicara seperti tanpa ekspresi apa-apa, jawabannya juga pendek-pendek. Sehingga memungkinkan bagi banyak pihak untuk memiliki berbagai persepsi lah soal itu ya. Tapi ini hal yang menarik. Nah yang mau saya katakan, kalau saya pribadi, nggak akan jauh-jauh, saya pendek saja ini persahabatan politik. Bahwa nanti ada yang melihatnya sebagai politik persahabatan juga nggak apa-apa. Nah dalam konteks yang terkini, ini saya takutnya saya terlalu jauh nih, Mas Gibran. Kalau nanti melihat, aku langsung ngasih tahu ya. Kayak itu, kita sedang menghadapi suatu katakanlah kondisi baru. Jadi ada teman-teman atau senior dari partai politik yang mendeklarasikan calon presiden itu lebih jauh ke depan dibandingkan biasanya. Jadi 17 hari, 2 tahun sebelum Bapak Jokowi, ayah handanya Mas Wali ini menyelesaikan masa jabatannya. Nah itu kan suatu eksperimen yang tidak melanggar aturan perundangan apapun gitu. Nah pada sisi lain, untuk itu dibutuhkan positioning. Jadi dibutuhkan semacam katakanlah menyatakan calon yang dideklarasikan itu posisinya seperti apa. Macam-macam persepsi yang muncul ada antitesis, ada perubahan dan perbaikan, dan sebagainya. Namun di banyak diskusi di berbagai tempat yang saya ikuti, Mas Wali ya, ternyata ujung-ujungnya itu ada yang berakhir dengan istilah-istilah saya mudah-mudahan tidak mengulangi lagi. Ada istilah kemarahan nasionalis dan kemarahan umat, bahkan di sebuah tayangan YouTube yang dulu adalah tayangan televisi yang sangat terkenal, itu kembali lagi membahas soal Ahok dan Anies. Nah apa yang dilakukan oleh Mas Gibran ini menurut saya lepas dengan gaya kalimat-kalimat yang kadang-kadang menimbulkan macam-macam persepsi ya. Tapi kalau saya tidak terlalu jauh, saya cuma ingin mengatakan ini persahabatan politik. Bahwa kemudian membawa keuntungan bagi Mas Gibran, apalagi bagi Anies, kemudian juga ada foto bersama Ganjar, apakah itu dibuat sebagai imbangan atau tidak, Mas Gibran yang paling tahu, Mas Wali yang paling tahu di dalam hatinya. Tentu saja Mas Anies juga mendapat manfaat kalau nanti kita kaji lagi. Oke baik, ini kemudian menarik Anda sudah menyebutkan tadi soal salah satu foto yaitu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga menarik kalau kita simak secara caption begitu ya. Dikatakan, kalau tidak salah Mas Wali saya mengutip bahwa lebih enak makan sederhana begitu. Nah ini ada maksud tertentu kah Mas Gibran, apakah bisa dimaknai jangan-jangan lebih nyaman begitu makan sederhana bersama Pak Ganjar dibandingkan panis misalkan di hotel, breakfast hotel begitu. Seperti apa Mas Gibran? Ya nggak ada maksud apa-apa sih Mas. Ya saya ini kan orang kampung, biasa makan di hotel, tapi yang jelas apapun menunya itu ya tergantung siapa yang menemani lah. Dua-duanya enak. Oke, Mas Gibran ini Anda mengatakan tergantung siapa yang menemani begitu, makanannya apapun tidak masalah. Berarti pertanyaan saya siapa kemudian yang lebih nyaman, Pak Ganjar atau Pak Anies yang menemani pada saat itu? Sama nyaman ya, saya kan diterapir oleh beliau-beliau. Baik, baik. Oke, saya akan coba. Sama enaknya. Sama enaknya begitu ya, walaupun tadi Anda mengatakan tergantung siapa orangnya. Mas Gibran seperti apa melihatnya? Apakah kita bisa membaca dari postingan dan juga caption begitu? Ya, ini menarik Mas Wali. Jadi pertemuan dengan Mas Anies itu kan terjadi kemudian ya ketika berkunjung ke Novotel di Solo sebelum sama-sama naik mobil berangkat ke acara Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Nah, itu ditampilkan lebih dulu dan ditampilkan oleh banyak media. Kemudian Mas Wali juga menampilkan foto bersama dengan Mas Ganjar. Itu foto kalau nggak salah saya terjadi Rabu 9 November ya, sesudah peluncuran ekspor Bank Jateng dengan UMKM di Solo Technopark. Gitu ya, Mas Gibran ya? Betul, betul. Jadi, kalau ditanya kenapa urutannya menjadi seperti itu, terus dinyatakan, oh saya tidak bermaksud mengimbangi-imbangi, ini ada juga lah maksud mengimbangi-imbangi gitu ya, buat mengingatkan yang ini sudah pernah ditampilkan, yang ini walaupun terjadi seminggu yang lalu, seminggu sebelumnya ditampilkan juga. Lalu ada juga Mokbang itu dengan Pak Prabowo, juga ada dengan Bakuan ya, Bakuan Soto Gading kalau nggak salah. Kalau dengan Pak Ganjar itu di Sate Kambing Padahalan, kurang lebih begitu ya. Nah, yang menarik kalau untuk Pak Ganjar itu ada kalimat yaitu bahwa yang tadi ya, bukannya nggak enak, tetapi nggak biasa makan di hotel. Gimana gitu rasanya, memang lebih enak makan di warung sederhana seperti ini. Tapi tidak kalah pentingnya, waktu berbicara dengan makan pagi dengan Bang Anies itu, ada juga kalimat penting ini, sama-sama penting di sini, yaitu jadi berguru-guru itu nggak harus ke orang yang sama, satu partai atau satu kubu berguru sama semua orang ya, kurang lebih gitu. Ya, Mas Wali ya. Jadi, ini dua pesan yang penting. Walaupun situasi berbeda, makanan berbeda, dan selalu mengembirakan karena diteraktir orang lain. Betul, terus maknanya yang disampaikan berbeda. Yang satu lebih enak, karena makan di warung sederhana, nggak biasa di hotel. Tapi tetap juga datang ke hotel, karena ini menyambut tamu yang datang. Dan kemudian, kalau berguru itu nggak harus ke orang yang sama. Satu partai atau satu kubu berguru sama semua orang ya, kurang lebih begitu. Jadi, ada pesan itu tuh, Mas Pram dan Pak Pemirsa. Baik. Oke, kita akan konfirmasi langsung kepada Mas Gibran begitu. Kemarin salah satu politisi PDIP, kemudian saya tak pedulah mengatakan, jika Mas Gibran ingin belajar, kenapa tidak langsung ke bapaknya begitu, yang juga punya track record panjang untuk menjadi seorang politisi dan sekarang menjadi presiden. Mengapa kemudian Anda mencoba membuka banyak komunikasi dan pembelajaran politik kepada banyak tokoh begitu, Mas Gibran? Ya, nggak ada salahnya. Kalau dengan bapak ya, paling tidak ya sudah 70-80 persen ilmunya sudah saya serap. Nggak ada salahnya, saya belajar dengan yang lain. Itu aja. Oke, berarti pertemuan adalah murni silaturahmi, murni belajar, begitu ya? Iya, murni belajar, murni silaturahmi. Mungkin dulu orang juga kaget, kenapa saya silaturahmi ke Pak Roki Gerung? Ya tujuannya sama, untuk berguru, untuk belajar. Melihat ya semua ini dari perspektif yang lain lah. Baik, kalau kemudian Mas Wali boleh saya tanyakan apakah lebih nyaman yang mana jalannya begitu, apa mazabnya mungkin yang bisa diserap, yang bisa diterapkan kemudian hari mungkin, Mas Wali? Mas Gibran? Ya, semuanya baik. Semuanya, ya semuanya baik. Semuanya beliau-beliau ini, tokoh-tokoh ini adalah ekspertis di bidangnya masing-masing. Dan saya kira semuanya sukses untuk, apa ya, ya membawa daerahnya ke tingkat yang lebih baik lagi. Tapi kalau dengan Pak Gubernur Jaya Tengah, ya pasti lebih nyambung, karena kita sama-sama dari Jaya Tengah. Problem-problem perkotanya juga hampir-hampir mirip. Lebih relate begitu ya. Jadi kalau misalkan kemudian... Ini bisa lebih relate ke Pak Ganjar. Baik, baik. Mas Wali, kemudian kalau orang kemudian berandai-andai ketika Anda mengatakan lebih relate, lebih mungkin nyambung, apakah jangan-jangan Anda lebih nyaman ketika mungkin suatu hari akan diajukan di Pilgub Jateng atau DKI? Seperti apa? Kalau itu nanti aja saya masih fokus di solo. Baik. Baik, berarti artinya belum ada gambaran begitu? Mengingat Anda dari tadi cukup positif begitu ketika menggambarkan bagaimana kedekatan, bagaimana kemudian Anda makan lebih rasanya lebih sederhana, lebih enak, ngobrolnya lebih nyamung, lebih relate begitu Mas Wali? Itu biar para pengamat aja yang... Oke, saya tanyakan ke Mas Effendi kalau begitu. Tanya para-para pengamat sedang bingung membaca saya. Jadi sebelum ini saya juga ada live TV sama stasiun lain. Itu Mas Toto juga kayaknya bingung membaca saya. Oke, kalau begitu saya akan tanyakan tafsirnya Mas Effendi kalau begitu. Seperti apa Mas Ege? Ya, kalau untuk yang ditanyakan paling terakhir apakah akan maju ke Gubernur mana? Begitu ini agak sama dengan mirip Pak Jokowi ya, ayah Anda Mas Wali ini ketika ditanya mau maju presiden apa enggak, copras-copras tidak mikir. Kalau begitu ya Mas Wali ya, jadi akhirnya maju juga gitu. Nah, cuma apakah itu ngangguk gitu ya. Jadi akhirnya maju juga, cuma ya nantilah gitu. Kalau sekarang copras-copras ya enggak mikir, kurang lebih gitu. Nah, balik, kenapa terlihat agak nyambung dengan Ganjar Pranowo? Itu kan karena memang sudah banyak kerjasama ya. Kebetulan memang disitulah bersama-sama di provinsi itu. Yang saya catat misalnya, Gor Manahan itu kan ada kerjasama antara Gibran dengan Ganjar. Kemudian juga kalau, ini kan baru dilantik bulan Februari 2021 ya, Mas Wali ya. Jadi ada juga beberapa hetero, space, co-working misalnya. Kemudian baru ini ada Solo Creative and Innovation Hub, Garena Gaming and Community Hub misalnya. Serta juga beberapa kegiatan bersama yang saya sebutkan tadi. Termasuk tadi ya, makan sate itu kan sudah pelepasan hasil UMKM ya. Dengan Bang Jateng, kemudian juga dengan UNS. Jadi pernah kerja bareng lah gitu. Jadi apakah ini sering kerja ke Jawa Tengah? Nah, itu ada persoalan nyaman dalam persahabatan politik tadi. Kalau dengan Anies, sekali lagi ini Mas Wali, ini menguntungkan dua-duanya. Menguntungkan bagi orang muda seperti Mas Wali ini yang memang harus terlihat banyak belajar dari siapapun lah sama-sama ya. Jadi yang tua juga belajar dari yang muda, tapi secara umum kan dilihat kalau yang muda datang, menggali ilmu, kemudian bersalaman dengan baik, mengunduk, dan seperti tanpa beban, jawabannya juga pendek-pendek seperti itu, membuat orang nyaman-nyaman saja. Kalau yang dari awal kesel, bisa kesel terus ya Mas Wali ya, ini kok wajahnya begini terus. Terus, jawabannya pendek-pendek, apa gambar-gambar di belakangnya seperti itu, misalnya itu bisa tetap kesel. Tapi secara umum, orang bisa lebih menerima anak muda yang mau datang kemudian. Nah, yang menarik itu adalah kata kunci tadi. Tidak selalu satu partai atau satu kubu. Jadi, secara tidak langsung, Mas Wali ini menyadari bahwa nanti di dalam politik kita kan memang ada partai-partai dan agak lebih tajam sedikit kubu itu. Saya kan selalu khawatir, walaupun semua orang ini sedang menyampaikan narasi menolak polarisasi, justru ingin mencegah politik identitas, tapi saya merasa mudah-mudahan tidak terjadi ataupun tidak begitu hebat. Pemilu 2024 itu akan jatuh pada kubu-kubuan yang seperti itu. Nah, Mas Gibran atau Mas Wali mencoba melakukan persahabatan politik yang akan terus terang akan membawa manfaat juga. Ya, Mas Wali ya, siapapun nanti yang menang, akhirnya sudah punya persahabatan. Siapapun nanti itu bisa macam-macam, Mas Brahm. Tetapi pada sisi lain, ini membuat kita lebih damai untuk mencegah seperti yang saya bayangkan tadi. Pemilu 2024 itu akan diwarnai dengan kubu atau pembelahan seperti itu. Baik, Mas Ege, berarti menurut Anda ketika hari ini Mas Gibran membuka banyak komunikasi dengan judul belajar Selaturahmi tadi, ini adalah ketok pintu komunikasi awal untuk kemudian melihat bagaimana dinamika pada pemilu di 2024. Apakah itu Pilpres, apakah itu Pilgub, itu masih akan dilihat nanti. Anda melihatnya seperti itu, Mas Effendi? Ya, 3 hal. Ini jangan-jangan dalam minggu ini saya melihat, mohon maaf kalau ada kesalahan juga dari penamatan saya, tapi saya melihat, Mas Gibran sekarang sedang membuka dirinya untuk media ya, untuk tayangan-tayangan langsung seperti ini, sehingga saya bisa mengamati nih, gaya bicaranya, zoom, gambar di belakangnya, ini mulai membuka diri, ditambah dengan mungkin dia sudah merasa waktunya untuk juga tampil dalam konteks perimbangan tadi. Dia tidak, kalau ditanya panik-panik, dia bilang, bahwa nggak berimbang, cuma makan aja, nggak ada politik meja makan. Tapi kalau mengutip dari kata-kata tadi, nggak satu partai, nggak satu kubu, ada upaya mulai keluar untuk menjemput yang saya sebut persahabatan politik. Tapi yang agak benar adalah, menurut saya, apa yang ingin disampaikan dari pertemuan-pertemuan seperti ini, kan nggak bisa terus-menerus begitu ya. Kan nggak bisa, Mas Wali terus-menerus disampaikan, ya cuma politik, nggak ada politik, cuma makan saja, uang ditraktir gitu ya, sama semuanya juga enak. Lama-lama kan, ketika ini berulang, kedua dan ketiga kalinya, orang ingin tahu juga. Nah, bagusnya sudah ada ya. Setidaknya dengan Mas Anies itu, ada kalimat, mempelajari transportasi. Baik, baik. Ini menarik kemudian Anda sejak awal menyinggung soal background begitu ya, kalau kita lihat ini kemudian, Mas Wali cukup beragam menggunakan simbol-simbol anime, misalkan One Piece, Naruto bahkan di tweetnya juga cukup banyak begitu. Apakah kemudian Mas Ege, ini terakhir singkat saja, Anda melihat ini sebagai simbol bahwa memang arahnya yang ditunjukkan adalah politik, mengingat anime-anime ini cukup kental dengan dinamika politik seperti Naruto dan juga One Piece? Saya saja mau menggunakan latar belakang buat ngimbangin nih. Saya sudah debak bahwa ini latar belakang layarnya Gibrat akan begini, sesudah beberapa pengunculannya. Tapi dia ingin mengatakan, Mas Wali ini, inilah saya, saya dengan gaya begini, beberapa bagian memang masih mengikuti pola ayah Anda, tetapi dia mulai membuka diri, dan sama-sama sudah ada perhitungan apa keuntungan politiknya. tadi kita bisa dapat dari kata tidak hanya satu partai, satu tubuh, yang juga menguntungkan Anies, tetapi juga mengatakan nyaman bersama-sama dengan Mas Ganjar karena sudah banyak bekerjasama ya. Dan kita tahu, banyak juga perkembangan kota Solo dalam kesinambungan dengan Mas Fx Rudy Hadiatmo sebelumnya ya. Saya selalu menggunakan kata kesinambungan, memang kan Mas Wali baru dilantik bulan Februari tahun 2021. Nah, ke depan tentunya, Mas Wali orang akan berharap, ini latar belakang ini selalu menjadi sesuatu yang menarik, latar belakang apalagi yang akan ditampilkan gitu ya. Terus kemudian jawaban pendek-pendeknya mungkin dianggap selengean gitu ya, atau jawaban pendek-pendek yang santai, cuek, apalagi yang akan dimunculkan, dan bagaimana kita semua kemudian membaca persepsi kita dari kebebasan yang diberikan oleh Gibran. Tapi di sisi lain, tentu saja Mas Wali harus banyak belajar lagi dalam berkomunikasi publik ya, sehingga apa yang persepsi yang disampaikan itu menarik dan kemudian bermanfaat bagi perdamaian di Pemilu 2024. Itu saja. Baik, terakhir saya konfirmasi langsung pada Mas Gibran, benarkah kemudian demikian, saya ingat tadi sore Anda mentweet salah satu meme bergambar Anbu, dan ada caption Hokage, begitu, ini kan cukup kental dengan dinamika politik di Konoha, begitu, apakah ini akan kita bisa relate-kan kepada Sulu dan Indonesia, begitu Mas Gibran? Ya, silahkan ditaksirkan sendiri. Oke. Baik. Kalau boleh tanya, Mas Gibran, apakah dengan gambar-gambar yang saya lihat di dua kali, kebetulan saya nonton di dua kali pengunculan di televisi, apakah gambar-gambar ini juga menunjukkan di samping mengikuti tren, barangkali juga ingin menggambarkan bahwa Mas Wali ini masih anak muda, baru dalam politik, begitu? Bagaimana Mas Wali menjawabnya? Enggak juga sih, Pak. Enggak juga. Biar inilah, biar, ini kan kita udah dua hari trending ya, biar alugaritmanya stabil. Itu aja. Berarti artinya, semakin ke depan dengan stabil ini akan lebih digenjot lagi, Mas Wali? Mengingat memang, mungkin dua tahun lagi begitu untuk gelaran pemilu? Gimana? Sorry, sudah dikeputus. Ya, kalau Anda tadi mengatakan bahwa ini kemudian cukup konstan, begitu tanggapan publik, viral, apakah kemudian ini akan tetap Anda lakukan seperti ini, menampilkan bagaimana Anda, sebagaimana Anda begitu untuk kemudian kepentingan dua tahun lagi, misalkan dalam Pilgub DKI atau Jawa Tengah? Ya, lihat aja lah nanti ya. 2024 masih lama. Oke. Oke, baik. Gak usah, inilah. Baik. Yang pasti adalah, sedikit lagi saja, saya dengar ada elit dari partai apa yang mengatakan nanti mengusulkan Anies berpasangan dengan Gibran di Capres 2024. Nah, yang itu belum bisa. Karena menurut undang-undang pemilu kita, pasal 129, usia Capres dan Cawapres itu harus 40 tahun. Gibran ini di 2024 belum mencapai 40 tahun. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau ada usulat, ya mestinya lihat undang-undang dulu. Baik. Ini kalau saya ingat, jawaban tweet Mas Gibran adalah belum lulus ujian cunin begitu, Mas. Berarti artinya kalau tidak bisa Pilpres, akan dipilkup dong, Mas Gibran? Ya, lihat aja nanti ya. Saya masih fokus dulu di Solo. Masih banyak PR-PR di Solo yang harus saya selesatkan. Saya belum kena 2 tahun. Oke, berarti akan fokus dulu. Kita akan tentu lihat seperti apa. Dan tentu publik akan terus menafsirkan begitu. Bagaimana kemudian langkah ke depannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakyabuming Raka. Serta pakar komunikasi politik, Mas Effendi Gazeli telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Selamat sehat selalu, Mas-mas kalian. Selamat sehat, Bapak Pemirsa. Selamat kasih. Matur Nuhun. Sehat-sehat semua. Selamat mas.